Usai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Ciptaker, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 153 perusahaan siap menanamkan modalnya ke Indonesia. Bahlil mengatakan Indonesia membutuhkan investasi tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan. Saat ini terdapat belasan juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan, terdiri dari 7 juta orang angkatan pencari kerja, 2,9 juta orang angkatan kerja baru lulusan perguruan tinggi, serta 6 juta pengangguran korban PHK karena COVID-19. Bahlil menambahkan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, setiap lapangan kerja yang timbul akibat masuknya investasi harus memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri. Dengan adanya tambahan investasi ini, Bahlil meyakini jika raihan investasi di Indonesia pada tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020 dan tingkat kemudahan berbisnis Indonesia berpotensi naik peringkat. Terima kasih telah menonton!